Hai baik teman-teman langsung saja ya kali ini kita akan melakukan pengetesan Hai apakah printer berada ini ya printernya DCP T420W dengan tray belakang ya atas ini apakah mampu untuk menge print dengan kertas sisa kertas separuh ini adalah sisa separuh kertas 4 ya kita akan tes untuk nge print struk ya teman-teman struk ini besarnya tidak sampai separuh ya ya sepertiga pergiannya kita lihat apakah masih mampu menge print dengan tray atas dengan menggunakan berada DCP T420W jadi ingat teman-teman ya caranya kalau menggunakan tray atas ini ini kita pastikan masuk seperti ini ini harus seharus sampai seperti nah seperti ini teman-teman jadi Anda kalau tidak benar masangnya ini tidak akan bisa dikunakan jadi lihat baik-baik ini ditekan teman-teman ya ditekan nah ditekan sampai lampunya sini berkedip sekali ya tadi udah berkedip nah kalau sudah sekarang kita akan tes apakah dia mampu untuk melakukan printing dengan kertas sisa ya kita tes kali ini coba kita print nanti kita cek langsung baik kita lihat ya teman-teman Oh mohon maaf salah kita setiap settingannya di Epson Oh maaf teman-teman ya karena printer kita dua jadi salah salah setting kita coba lagi teman-teman ya kita setting dulu mohon maaf teman-teman harap sabar karena disini kita pakai beberapa printer ya di rumah ada brader kita pilih brader teman-teman Oke teman-teman ya kita coba print lagi mohon maaf ada kesalahan teknis tadi ya Hai mana tadi Hai print pakai brader tray atas Hai baik apakah bisa kita akan cek Hai lihat mulai tertarik ya ketahnya teman-teman Hai ya Anda lihat sendiri ya teman-teman ya jadi ternyata kalau Anda menggunakan brader ya ini sisa kertas segini aja tidak mau ya teman-teman ya ini sisa separuh padahal itu sudah sulit untuk masuk ke dalam sini ya teman-teman jadi kalau brader tidak kita rekomendasikan untuk kertas-kertas sisa ya Coba kalau Anda menggunakan Epson ya Epson kita gunakan kertas yang sama ya Nah coba saja ini teman-teman ya ini malah error ini malah kita stop aja ya ini kelemahannya brader kalau kertas-kertas sisa tidak kita rekomendasikan teman-teman ya teman-teman ya kalau Anda menggunakan Epson sisa segini atau mungkin sisa yang lebih kecil lagi ini kita kasih contoh yang lebih pendek lagi ya kita pakai di Epson ini kalau Anda misalkan mau cetak lagi untuk struk seperti itu masih bisa kita akan buktikan kertas teman-teman ya Hai rin kita akan setting di Epson Hai jadi seperti itu salah satu keunggulan Epson teman-teman ya ya walaupun kertas sisa tinggal sedikit Hai dia masih bisa digunakan jadi kalau Anda misalkan berbisnis ya berbisnis ya berbisnis menggunakan satu printer dan ingin bisa digunakan kertas sisanya dibakai lagi mungkin cetak foto bisa dipakai lagi sisa-sisanya ya rekomendasi kita Epson ya tapi kalau Anda pelajar misalkan jarang menggunakan kertas tidak menggunakan kertas sisa ya jarang menggunakan kertas sisa hanya butuhnya nge-print yang rapi baik seperti itu aja Hai jarang kota ganti Hai ya Hai brother memang bisa kita rekomendasikan hasilnya memang bagus juga coba kita pakai Epson teman-teman ya untuk mengeteskan Hai baik ini ya kertas sisanya tinggal sedikit ini tetap tertarik teman-teman ya jadi ini ya biasanya kita menggunakan untuk mengambil struk ini kita gunakan kertas-kertas sisa potongan-potongan seperti itu masih kita gunakan terus dan kalau pakai Epson itu masih bermanfaat ya bisa digunakan untuk kertas sisa yang walaupun sisa sedikit-sedikit seperti ini masih bisa teman-teman ya padahal kalau anda lihat tadi brother ya brother itu sisanya lebih panjang dari yang ini ya lebih panjang dari ini aja dia sudah gagal ya untuk penarikan kertasnya ya jadi seperti itu teman-teman ya kita berikan contoh untuk gambaran teman-teman yang ingin berbisnis misalkan cetak foto terus punya usaha lain bayar listrik bayar lain-lain yang butuh struk seperti saya ini saya gunakan Epson ini untuk bayar struk cetak struknya ya untuk cetak foto untuk bini cat foto untuk semua keperluan saya saya gunakan Epson itu tertangani dengan baik ya ketah sisa-sisanya pun dapat digunakan dan kemarin kita mencoba brother ya mencoba brother ini tujuannya untuk ngetes ya sebenarnya ingin tahu bagaimana sih perbandingan fungsi dari printer seperti ini ya ternyata setiap printer memang punya kelebihan dan kekurangan salah satu kekurangan yang brother ya ya untuk kertas sisa-sisa yang agak pente sudah tidak bisa untuk menarik ya jadi kalau misalkan printer hanya anak brother ya nanti misalkan cetak foto sisa kertas segini nanti akan terbuang ya nggak bisa dipakai kalau di printer brother ya jadi harus Anda pikirkan baik-baik ketika akan membeli menggunakan untuk bisnis skala kecil seperti saya ini menggunakan Epson tertangani semuanya dan brother kelemahnya di kertas-kertas sisa ya kalau Anda menggunakan untuk kertas full tidak ada masalah kedua-duanya bagus seperti itu ya gambarannya teman-teman kali ini kita bahas tentang penggunaan kertas sisa sisa-sisa dari printstruck misalkan mau ataupun sisa-sisa kertas yang tidak terpakai agar bisa digunakan kembali untuk bisnis Anda ya salah satu contohnya seperti tadi jadi cukup sekian ya teman-teman bisa untuk pertimbangan Anda mau pilih Epson maupun brother silahkan jadikan pertimbangan sedikit kelebihan dan kekurangannya sudah kita berikan contoh dan kita akan membahas lagi untuk di kelebihan dan kekurangan beberapa printer yang terus kita akan update dan semoga bermanfaat bagi Anda-anda yang sedang mencari printer ya untuk berbandingan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati